Manajemen waktu itu, suara kita itu bisa tetap terjadi atur. Perhatian bersama kondisi. Aku setahun siap lalu kan? Setahun siap lalu kan? Setahun siap lalu. Dan berat buat aku. Masa-masa yang padat juga kerjaannya. Sampai kemarin aku sempat pita suaranya terganggu dan harus istirahat. Dan akhirnya di penghujung tahun kemarin, ada waktunya istirahat berapa? 14 hari yang lebih, 16 hari. Tanggal 19, 18 aku berhentinya ini. 19 aku berangkat ke Eropa sama keluarga untuk berlibur. Sekalian juga memang menistirahatkan. Kita suaranya itu. Kemarin-kemarin itu sempat terganggu dan akhirnya susah banget. Apa maksudnya? Butuh recovery lah. Karena banyak jadwal. Dan ada nada yang tinggi yang membuat orang-orang butuh harus istirahat. Dan kemarin begitu di akhir tahun bisa. Bisa istirahat 14 harian lebih. Dan sekarang baru kembali tadi malam dari Perancis. Kita destinasi terakhirnya di Perancis. Jadi dari Perancis kita malam bertanggungan-tanggungan di Disneyland zaman anak. Terus pulang tanggal 2 baru sampai tadi malam. Dan sekarang suaranya sudah aman, semuanya sudah sehat. Dan tahun ini mudah-mudahan tidak punya pengalaman lagi yang terlalu berat untuk suaranya. Ini membuat banyak orang khawatir. Mesti khawatir dan khawatir. Banyak khawatir. Tapi itu karena kecintaan teman-teman. Sekali lagi makasih doa-doanya juga buat Kudika Wali. Buat teman-teman semuanya yang support aku. Dan makasih doanya sekarang suaraku sudah aman, sudah pulih. Dan bahkan tahun ini bisa mengunjungi semua event-event yang sudah juga terjadwal. Dan bisa memberikan yang terbaik setiap waktu. Mas Yud ini pertama kali kan ada gangguan maksudnya di pita suara? Kedua kali ya. Kedua kali ya. Pertama dulu, berapa kali? Lalu sebelum pandemi. Dan semuanya tuh terselamatkan dengan apa ya, istilahnya anugerah. Lalu sebelum pandemi itu sebenarnya dokter juga udah bilang harus disekirat minimal tiga bulan. Karena setiap nyanyi itu setiap pagi mereka suaraku. Kenapa aku sempat mengeluarkan bahag sampai berdarah. Dulu gitu kan. Jadi, belum tahu gimana ngantisipasinya, gimana caranya. Karena kontrak-kontrak sudah ditandatangani. Tidak ada waktu untuk istirahat gitu waktu itu. Tiba-tiba pandemi. Pandemi, bahwa itu bersyukur banget. Bukan karena bersyukur pandemi nih ya. Maksudnya bersyukur karena ada waktu akhirnya. Aku untuk istirahat mungkin berapa, 2 tahun gitu ya. Walaupun masih ada beberapa acara, semua yang menggunakan dana. Kita dari rumah, yang online-online sepertinya tidak bertemu banyak. Tapi, waktu istirahat yang cukup banyak. Karena akhirnya begitu pandemi dibuka, bisa aman lagi. Justru pas pandemi dibuka karena pandemi itu udah banyak jadwal yang tertunda. Akhirnya di tahun-tahun pas pandemi dibuka itu, jadi jadwalnya tuh kayak 2 kali lipat gitu. Bisa nyanyi, bisa sekali 2 hari kadang gitu istirahat. Jadi kita tuh yang mau bikin kita suara tuh capek banget gitu. Jadi sebenernya istirahat. Butuhnya tuh cuma istirahat aja, istirahat yang berkualitas gitu. Manusia tuh ya 7 jam, 6 jam asal dapet aja istirahatnya begitu tuh. Dia bisa diem, tidak selalu dipus untuk nyanyi. Itu dia bisa normal lagi gitu. Aku tuh nggak punya obat apa-apa. Kemarin pergi ke luar negeri, sampai berlibur temenin anak-anak. Yang memang juga waktunya kurang obat mereka. Akhirnya aku bisa aman lagi, bisa sehat lagi suaranya. Dan udah itu aja sebenernya. Tidak ada makan obat apa-apa. Tidak ada vitamin yang gimana-gimana. Cuman waktunya aja bener harus dikasih buat kita suaranya. Tidak di gunakan dulu lagi. Memang kemarin dijadwalkan untuk liburan keluarga kelas dedika? Atau memang dadakan gitu? Sebenernya dadakan. Makanya di sana pun kita semua ngurusinnya dadakan. Dadakan karena waktu itu aku juga nggak nyangka. Aku suaranya kok nggak balik-balik ya istirahat. Berapa apa? Dulu-dulu tuh 5-6 jam istirahat atau nggak usah terlalu banyak istirahat juga. Dia masih oke gitu. Ini agak-agak kok kurang gitu. Kalau istirahat 2-3 jam atau 5 jam di bandara misalnya kita lagi transit. Itu ya nggak balik gitu. Jadi ya memang waktu itu pas nyanyi di bulan-bulan keberapa yang padahal aku tanya. Ini Desember ada yang dosong nggak? Jadi begitu ada beberapa yang pending atau kayak gini-gini. Langsung aku bilang blog dok tolong di blog untuk aku istirahat gitu. Dan waktu itu masih ini juga tuh. Karena kita kan prinsipnya juga ya namanya dapet kerjaan tuh ya pengen gitu. Pengen nyanyi, pengen nabung, pengen ini, pengen itu gitu. Lagi malam tahun baru biasanya kita selalu kerja dan biasanya penghasilannya juga bisa 2 kali lipat gitu secara konon. Tapi aku pikir nggak bisa kayak gini karena udah lah kita ambil waktu istirahat. Bener-bener juga untuk waktu dan keluarga. Dan walaupun datang akhirnya dapet waktunya di bulan Agus atau November gitu. Ini ada nih gini 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 blok. Ya udah akhirnya kita kan di blok istirahat bukan jalan-jalannya gitu. Waktu itu cuma di blok untuk istirahat. Jalan-jalan itu bener-bener kita baru pesen tiket itu dapet visa pun itu tanggal 17. Jadi kita pesen tiket itu tanggal 18. Berangkat itu tanggal 19 gitu. Jadi semuanya sangat tiba-tiba sampai disanapun kita sampe jalan tuh mau hubungi ini. Kita kesini naik apa ini pakai apa. Semuanya tuh work and roll. Selanjutkan ini 2 kali nih kita semua terganggu. Ada maksudnya penandaritas pasti pikiran kayak apakah dengan 2 kali kayak gini gue harus nyanyi kan itu sepertinya? Enggak, gua enggak. Terpikir cuman memang aku cuman mikirnya semua yang semua suara yang over atau overused gitu. Perlu ini. Aku anggap semua itu manusia aja. Manusia itu punya... Punya... Punya setutupu yang sudah... Sudah punya ukurannya gitu. Jadi aku memang teman itu terlalu... Terlalu banyak buat kerja. Istirahatnya kurang. Jadi cuman menurutku ya harus dikasih waktunya untuk istirahat itu. Dan manajemen juga udah kasih peraturan yang baru atau sebaru untuk ke depan-ke depan. Bisa punya istirahat minimal satu hari lah. Seminggu dan acara-acara yang diambil tuh sepertinya apa. Supaya... Supaya pita suaranya tuh bisa terkasih ujian. Jadi aman-aman aja. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin sepertenggangu atau penyakit ini nggak. Ini lebih karena manajemen waktu untuk suara kita tuh bisa tetap harus jatuh. Itu jadi tanda buat pengingat juga untuk harus istirahat. Iya. Jadi ada kerja, ada istirahat. Harus itu aja.